Hai, halo Mungkin sering kita mendengar, bukan lagi sering, tapi sangat sering Mendengar seseorang yang mati tiba-tiba Mati pada saat dia sedang tertidur Yang membuat kita yang memiliki faktor risiko itu was-was Was pada, rasa takut akan segera muncul Nah, jika kita tidak yakin bahwa kondisi kesehatan organ jantung kita Kita mungkin segera melakukan pemeriksaan diri ke dokter ya Terutama teman-teman yang memiliki faktor-faktor risiko Nah, faktor risikonya apa saja yang kita segera melakukan pemeriksaan jantung adalah Teman-teman yang berusia di atas 60 tahun Teman-teman yang memiliki berat badan tergolong obesitas Kemudian, rekan yang juga memiliki penyakit diabetes ya Baik terkontrol maupun tidak terkontrol Memiliki riwayat kolesterol yang tinggi Dan memiliki penyakit tekanan darah yang tinggi Apalagi orang yang memiliki penyakit darah tinggi dan diabetes yang tidak terkontrol Nah, memang gejala penyakit jantung itu berbeda-beda tergantung jenisnya Ada yang menunjukkan ciri-ciri penyakit jantung yang khas Tapi ada juga yang gejalanya sama sekali tidak khas atau samar-samar Bahkan sering dianggap sebagai penyakit-penyakit biasa Nah, gejala-gejala yang sering menyertai penyakit jantung Atau waspadai daripada penyakit jantung Apalagi teman-teman yang memiliki faktor risiko Adalah pertama, rasa tidak nyaman di dada Biasanya menunjukkan adanya apa? Sumbatan di bagian pembuluh darah jantung Rasa tidak nyaman ini memang bisa berupa nyeri, sesak, tekanan di bagian dada Sampai rasa dada kita seperti terbakar Gejalanya bisa muncul dalam beberapa menit Biasanya tanda penyakit ini muncul saat kita beristirahat Atau melakukan aktivitas fisik yang berat Jika rasa tidak nyaman hanya muncul sesekali Mungkin kita tidak perlu khawatir ya Tetapi jika gejalanya sering berulang Dan tidak segera berlalu dalam beberapa menit Maka kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter Perlu kita ketahui wanita memiliki resiko Mengidap penyakit jantung Walaupun tanpa keluhan ya Dibandingkan pada pria Sehingga wanita keluhan nyeri Rasa tidak nyaman di dada ini Biasanya tidak muncul Walaupun dia punya penyakit jantung Kemudian keluhan mual, mules, dan sakit perut Itu sering sekali ditafsirkan sebagai penyakit asam lambung yang naik Padahal penyakit ini bisa saja merupakan gejala daripada penyakit jantung Beberapa wanita kerap sekali mengalami mual sebagai tanda dari gangguan jantung Tentu saja ya Tidak semua gejala mual, sakit perut maupun rasa terbakar di bagian perut Itu merupakan penyakit sakit jantung Tetapi memang perlu diwaspadai Karena ciri-ciri penyakit jantung salah satunya adalah mual, mules, dan sakit perut Yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah nyeri yang menyebar sampai ke lengan Gejala penyakit jantung yang umum lainnya memang gejala seperti ini Yaitu nyeri yang menyebar sampai ke lengan Beberapa penerita memiliki penyakit jantung akan mengeluhkan sakit di dada sebelah kiri Lalu sakitnya ini khas, dia menjalar sampai ke lengan sebelah kiri Hingga dirasakan sampai ke daerah tengkuk bahkan Kemudian banyak juga hal yang memicu tubuh kehilangan keseimbangan dan pingsan Sehingga pingsan pun bisa merupakan tanda dari penyakit jantung Tetapi segeralah ke dokter kalau kita memang merasa tiba-tiba tubuh kita tidak stabil Rasa tidak nyaman di bagian dada Sehingga pada umumnya orang yang mengalami pingsan biasanya Di unit gawat darurat harus dilakukan pemeriksaan EKG untuk memastikan Bahwa sumber pingsannya bukan dari jantung Banyak orang yang mengira sakit tenggorokan atau rahang tidak ada hubungannya dengan jantung Beberapa yang menduga karena masalah pada otot yang kaku karena pilek atau karena sinus Namun jika kita merasakan sakit di bagian dada lalu nyarinya menjalar ke tenggorokan atau rahang Itu harus diwaspadai penyakit jantung Kemudian rasa lelah yang bukan karena berolahraga atau bukan karena aktivitas fisik Itu juga merupakan tanda dari kelemahan jantung kita Beberapa penyakit jantung seringkali merasakan gejala mudah lelah tanpa sebab yang jelas Mendengkur saat kelelahan atau tidur sejenak umumnya merupakan hal yang wajar Tetapi patut diwaspadai jika volume mendengkur terdengar keras dan disertai tersedak Atau menggap-menggap itu disebut dengan slip apno Merupakan tanda dari kelainan jantung kita Ciri-ciri penyakit jantungnya lain adalah berkeringat dingin tanpa alasan yang jelas Jika kita mengulakan keringat dingin disertai dengan nyeri di bagian dada Ataupun di bagian lain itu kita tetap harus waspadai sebagai bagian dari gejala jantung Batuk memang merupakan penyakit yang sering terjadi pada penyakit karena paru-paru Tapi batuk juga sering disertai menyertai penyakit yang disebabkan karena jantung terutama penyakit lemah jantung Atau ada juga penyakit yang disebut dengan penyakit korpulmonal Jadi penyakit jantung yang sudah menjalar ke paru-paru Kemudian betis telapak dan punggung kaki kita bengkak Itu disebabkan karena lemah jantung kemampuan bilik jantungnya sudah mulai rendah Sehingga darah tertumpuk di bagian kaki yang di bawah Nah itu tanda dari kelemahan jantung kita atau disebut dengan gagal jantung Kemudian jantung kita akan normalnya kan berdetak kencang saat hanya gugup bersemangat Atau bekerja keras kurang tidur atau kebanyakan kafein Itu adalah jika jantung kita berdetak kencang hal yang normal Tetapi sering sekali kita merasa detak jantung kita lebih cepat tanpa sebab yang jelas Nah disinilah yang kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter Karena gejala detak jantung bukan karena hal-hal yang tadi dokter sebut Itu bisa saja merupakan tanda dari penyakit jantung Jadi rekan-rekan yang memiliki faktor predeposisi atau kemungkinan untuk menerita penyakit jantung Tapi disertai dengan gejala-gejala yang seperti ini Segera untuk melakukan pemeriksaan ke dokter Seperti misalnya detak jantung kita merasa tidak teratur Kemudian betis telapak kaki kita bengkak Batuk yang tidak kunjung sembuh Berkeringat dingin Mendengkur Kemudian rasa lelah Kemudian mual Mules sakit perut Nyeri yang menyebar sampai ke daerah lengan Pusing Pingsan Sakit di daerah rahang Kemudian rasa tidak nyaman di dada Itu harus diwaspadai Pokoknya pastikan itu bukan dari jantung Bye Bye